Khusus terkait dengan guru, izin Pak Ketua, nanti ini kami juga akan segera kornasi karena ini adalah didikbud, termasuk dapodik dan lain-lain. Makanya menjadi aneh, nanti tolong Pak Kepala nanti bisa disampaikan. Nah, terkait dengan data, saya kira kami tidak ada yang berbeda Pak Ketua, data 2,3 juta harus diselesaikan. Basisnya adalah yang di BKN, ini harus kita tuntaskan. Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima. Cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap stand by di paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di penuh waktu. Jadi baik yang paruh waktu maupun penuh waktu, 2,3 juta tadi, pasti dapat NIP. Pasti dapat NIP. Makanya saya heran tadi banyak kasus di daerah, kadang manuver di daerah ini beda-beda. Oleh karena itu besok izin Pak Ketua, kami akan menyerahkan formasi. Besok akan dihadiri oleh hampir seluruh kepala daerah, mohon Pak Ketua bisa hadir. Menyampaikan di forum, itu besok siang. Para sekjen, para kepala daerah hadir, besok Bapak silahkan, warning ini Bapak sampaikan ke para kepala, minimal sekda besok datang. Akan dihadiri oleh 1.300an orang. Bapak sampaikan lagi. Kami sudah sampaikan, gak bosan-bosannya Pak. Tapi gak di daerah ini memang lain-lain tadi. Tadi di Sumatera Utara cukup banyak, saya minta kanrek di Sumatera Utara bisa segera turun Pak. Sudah turun ya, nanti langsung dilaporkan habis ini. Saya sedih tadi Pak, wah saya kayak mau nangis saya nih. Bukan, saya bayangkan, iya memang betul kejadian. Ada orang jual sawahnya, karena anaknya tadi untuk bisa jadi honorer. Padahal honorer gak seberapa. Itu betul itu. Nah makanya nanti Bapak kita telusuri bareng-bareng. Kasus-kasus tadi jika muncul tidak sesuai. Harapan saya kita koronasi dengan Dignas untuk dicabut, saya kira-kira tadi. Nah soal BPKP nanti akan kita tingkatkan lagi. Yang PU dan seterusnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan kasus-kasus banyak. Tapi izin Pak Ketua, 2,3 juta komitmen kita selesaikan bersama. Termasuk NIP. Kalau memang NIP ini perlu segera diberikan, segera kita keluarkan, kira-kira gitu. Supaya menghul pencaluan tadi. Ya, kira-kira gitu ya. Mungkin gitu ya Pak. Nah, nanti dengan BKN kita koordinasi soal NIP nanti itu perlu waktu dan waktu tergantung kemampuan keuangan daerah. Kira-kira gitu ya. Nah Pak sekalian, kita sudah minta SPTJM di kepala daerah. Tetapi memang di daerah ini variatif sekali responnya dan seterusnya. Kemarin soal formasi, tadi baru kami rapatkan. Kita harus jemput bola Pak Nanya. Daerah ini gak ngusul kan? Bayangkan. Kita sudah minta Pak Ketua. Tadi sampai, kenapa ini ada kosong? Saya bilang tadi, kenapa bisa kosong formasi? Saya minta ditelepon lagi, saya bilang tadi. Yang kosong ditanya lagi ke sekdanya sama kepala daerahnya. Mereka kosong gak? Gak mau ngajukan. Ada berapa daerah tadi ya? 14. 14 daerah formasi kosong. Saya minta dijemput bola lagi ditelepon. Teman-teman yang malah dimarahin sama mereka. Sama daerah itu. Oleh karena itu, nanti izin Pak Ketua bisa datang. Bapak sampaikan, ini komitmen komisi dua dan kita untuk nyelesaikan. Jangan diselip-selipin lagi. Karena aturannya udah jelas, mereka gak bisa nyelipin. Tanpa ada di database BKN, pasti mereka gak bisa selip. Berarti permainan ada di tingkat daerah. Nah gimana caranya permainan yang tidak ada? Mari Bapak cari rumus kami. Kadang permainan lebih tinggi dibanding aturan yang bikin aturan ini. Terima kasih.